Setelah memutuskan untuk menunda hari pernikahannya hingga batas waktu yang belum ditentukan, kini hubungan Rina Nose dan Farul Razi kembali mengalami pemberitaan negatif, di mana hubungan yang telah terjalin selama beberapa bulan itu telah kandas. Rina Nose yang ditemui di sebuah acara pun langsung mengklarifikasi pemberitaan yang terlanjur diketahui oleh masyarakat luas. Memang perlu ya dikasih tahu, maksudnya semua orang pada pengen tahu udah putus atau belum, atau masih atau gimana statusnya, maksudnya kenapa harus dikasih tahu gitu, kalau mau iya mau enggak pun gitu, jadi kenapa harus diumumkan, dan kalau enggak ngasih tahu pun enggak apa-apa kan gitu ya, maksudnya apa ya, enggak, enggak gimana-gimana lah, udah pokoknya doain yang bagus-bagus aja lah. Ya pokoknya apapun itu lah, apapun itu, yang jelas aku sekarang baik-baik aja gitu. Meski dirinya kerap kali diberitakan negatif seputar hubungannya dengan Farul, namun wanita berusia 32 tahun ini tidak ingin terlalu memusingkan, karena menurutnya segala hal yang terjadi pada dirinya cukup menjadi kepentingannya saja dan tidak ingin menyeret orang luar masuk ke dalam permasalahannya. Aku mah enggak pernah curhat, aku mah enggak pernah ngomong-ngomong, enggak pernah curhat, enggak pernah. Jadi sebetulnya apa yang terjadi, yang sebetulnya, itu enggak ada yang tahu sebetulnya gitu, jadi ini semua cuma asumsi aja, karena kan banyaknya komentar dan pemberitaan kan, jadi sebetulnya semua cuma asumsi yang kejadian yang sebenar-benarnya, itu yang tahu ya cuma aku sama Akang gitu, ada apa sebetulnya. Karena enggak mungkin juga kita ceritakan gitu, dan apa ya, ya aku enggak pernah curhat. Di luar banyaknya pemberitaan mengenai hubungannya dengan Farul Razi, lalu seperti apakah hubungan Rina dan Farul saat ini? Baik, masih. Aku masih komunikasi sampai saat ini.